Intro Minat baca masyarakat meningkat di kalangan mahasiswa di tahun 2022 Dua tahun sebelumnya, perpustakaan daerah tidak membuka layanan baca di ruang baca Dikarenakan dampak pandemi COVID-19 Kunjungan mahasiswa untuk mencari referensi tugas kuliah Memasuki tahun 2022, perpustakaan daerah dibuka kembali Koleksi jumlah buku dari buku anak, sosial, agama, hingga buku kesenian Sejauh ini masih stok lama yang berjumlah 13.000 koleksi buku baca Dan koleksi buku belum ada yang terbaru Bayi Haki Kabit Pengadaan Pengolahan Pelayanan Bahan Pustaka menjelaskan Perpustakaan harus dapat merubah mindset tidak hanya sebatas tempat baca buku dan penyimpanan buku Melainkan dapat menjadi tempat pelaksanaan seminar dan diskusi publik Pustaka telah menyiapkan ruang aula tempat seminar maupun diskusi Namun masih mengalami kekurangan fasilitas Perpustakaan itu sebenarnya kita harus berubah mindset masyarakat Bahwa perpustakaan itu tidak lagi sekedar tempat membaca buku Tidak lagi sekedar tempat penyimpanan buku Tapi juga perpustakaan itu bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya Kegiatan yang bersepat positif Seperti boleh digunakan untuk acara-acara atau diskusi-diskusi seminar dan segala yang lain Untuk itu memang dinas perpustakaan seharusnya bisa memfasilitasi Untuk meningkatkan atau menumbuhkan jumlah kunjungan atau minat perpustakaan ini Kita akui sekarang ini kita perpustakaan masih banyak yang kurang Terutama buku kita kalau dari segi kualitas, dari segi jumlahnya Kita sudah menuhi standar TV perpustakaan kita Tapi buku itu masih belum ada yang terupdate Masih buku yang lama Jadi selainnya kita juga masih kurang Seperti media baca untuk kunjung Kemudian fasilitas IT-nya juga masih kurang Ini salah satu yang bisa, kami pikir yang bisa Untuk meningkatkan minat baca masyarakat ke jumlah kunjungan masyarakat perpustakaan Bayi Haki optimis dengan merubah mindset masyarakat Bahwa perpustakaan tidak hanya sebatas tempat baca buku dan menyimpan buku saja Melainkan dapat digunakan sebagai ruang diskusi publik serta seminar Dan dapat membangkitkan semangat baru untuk meningkatkan minat pewarga ke perpustakaan Sarolangun Bagas Bungo TV Sarolangun Bagas Bungo TV Sampai jumpa di video selanjutnya